Intro Subdit 2 Harda Ditreskrim Umpol dan Metro Jaya berhasil melakukan pengungkapan kasus sindikat mafia perumahan syariah yang terjadi sejak tahun 2017 dengan nama Amanah City Islamic Superblock yang berada di daerah Serang, Banten Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kapol Dametrujaya Idien Polgatot Edi Pramono dengan didampingi Kabit Humas Pol Dametrujaya Wadi Reskrim Umpol Dametrujaya perwakilan dari Kementerian Agama Kementerian PUPR perwakilan dari Pemda Banten dan perwakilan dari Muhammadiyah Dalam sambutannya, Kapol Dametrujaya Idien Polgatot Edi Pramono mengatakan korban atau pelapor berjumlah 3.680 korban sebanyak 63 korban sudah di BAP Ada pun kerugian materi ditaksir sekitar lebih 40 miliar rupiah Tersangka sebanyak 4 orang telah ditangkap dan ditahan berikut barang bukti guna penyelidikan lebih lanjut Kini, para tersangka dikenakan Pasal 378 KUAP dan atau Pasal 372 KUAP Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan atau Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang Katanya rumah ini harganya murah tidak pakai riba, tidak pakai bunga bank tidak perlu ceking bank, tidak perlu pakai KPR dan lain sebagainya jadi bernuansa syariah semuanya sehingga masyarakat menjadi tertarik Dari penelusuran kita ada lebih kurang 3.680 korban Nah, dari itu semua Dari itu semua kita sudah memeriksa sebanyak 63 korban Nah, kita coba menghitung kerugian berapa Kerugian itu ada lebih kurang 40 miliar rupiah Dari Jakarta, Aulia dan Mentari Tribulata TV, Salam Tribulata Terima kasih telah menonton!